Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada sempat tanggal ini, saya akan membahas analisa selesai mingguan untuk periode tanggal 21 Februari sampai tanggal 25 Februari 2022. Jadi untuk minggu ini, saya akan bahas beberapa video ya. Playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama, untuk ASII. Jadi ASII ini memang masih cenderung lesu dan masih cenderung downtrend ya. Nah, ini masih di bawahnya 5.600, dia masih risiko. Dan terakhir, dia ditutup di 5.600 ya. Jadi sebenarnya, di sini garisnya sudah saya berikan. Kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas 5.600 ya, disanalah kesempatan kita untuk buy ya. Jadi sebenarnya untuk ASII ini masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 6.000 ya. Dengan targetnya sekitar 6.50. Jadi memang dia koreksinya sudah lama ya, sejak dia naik dari bawah 5.050. Minggu lalu sempat lower low ya, di 5.250 ya. Jadi sempat kurang lebih testing area 5.50, tapi dia sudah berhasil rebound. Nah, di sinilah kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan, Bupak Sunar, bukannya ini masih lesu ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.600, ini kan sudah ditutup 5.600. Kesempatan untuk buyback ya, kalau saya bilang. Karena kita jangan terlalu kaku ya. Kalau kita perhatikan di sini sebelumnya ya, dia dari bawah naik. Oke, kemudian dia koreksi kembali. Ini ekornya panjang ya, sampai 5.200 dia testing low-nya ya. Jadi kemudian dia, minggu tersebut ya, dia ditutup di 5.700, di atas 5.600 ya. Jadi selama di atas 5.600, untuk ASEE ini masih tetap doangnya untuk naik ke atas 6.000 dengan targetnya di sekitar area 6.50. Dan bahkan bisa mencapai target sekitar 6.925. Ini support resistance-nya untuk mingguannya atau weekly-nya untuk ASEE. Kemudian untuk daily-nya, kalau kita perhatikan di sini ya, dia naik, koreksi 2 hari, kemudian rebound. Yang terakhir dari Jumat ini, menurut saya masih cukup menarik ya. Jadi kalau mau buy, silakan. Kalau sudah punya, pasang stock loss-nya di 5.375 dan 5.250. Jadi kalau dia naik ke atas 5.600, silakan buy. Kemudian kalau naik lagi ke atas 5.700, tambah lagi, naik ke atas 5.800, boleh average up ya. Naik ke atas 6.000, target price berikutnya di 6.250. Jadi untuk ASEE ini, peluangnya masih cukup bagus ya. Memang masih cenderung lesu. Kurang lebih cukup ya untuk ASEE. Berikutnya untuk ACRA. Jadi ACRA, setelah dia aksi korporasi stock split ya, kemudian dia dikeluarkan dari index ya. Setelah index LG 45 ya, dia dikeluarkan. Jadi sahamnya cenderung turun dan lesu ya di sini ya. Di sini dia akan testing area 7.65, resistance terdekatnya. Kalau yang sudah punya, jangan lupa stop loss-nya di 6.76 ya. Selamat di atas 6.76. Untuk ACRA ini, sebenarnya dia masih ada potensial untuk naik lagi ke atas 7.65 ya. Targetnya di 8.70 dan 9.40. Jadi sebelumnya dia ada aksi korporasi stock split ya. Seperti itu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 7.65, boleh buy targetnya di 8.70 dan 9.40. Itu kalau berdasarkan weekly support dan resistance-nya mingguannya ya untuk ACRA. Kemudian dari daily chart-nya atau grafik harianya di sini ya, memang dia di tengah-tengahnya antara 700 dan 7.65. Yang sudah punya pasang stop loss-nya di 700 dan maksimum di 6.85. Arahnya ini masih cenderung downtrend ya. Jadi kalau mau buy, tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7.65, kita buy. Naik ke atas 8.10, kita tambah lagi ya. Naik ke atas 8.45, boleh tambah lagi atau average up. Targetnya sekitar 890-an di sini ya. Jadi untuk ACRA ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 7.65 ya. Dalam 1-2 minggu ini ya. Kalau mau buy langsung, boleh nggak? Ya, maksudnya boleh saja kita pakai stop loss-nya di 7.20 ya dan 700. Pakai low-nya hari Jumat ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ACRA. Berikutnya yang saya bahas untuk ESA ya. ESA sudah saya bahas juga minggu lalu dan minggu sebelumnya ya. Jadi di sini, minggu lalu dia berhasil higher low, higher high, dan higher close ya. Jadi sebenarnya untuk ESA ini masih cukup bagus potensialnya untuk capai target di 800. Memang di sini ada potensial koreksi ada ya. Karena sebelumnya di sini, kalau kita lihat kenaikannya 2-3 minggu dia naik tinggi. Kemudian masih bisa higher high. Nggak lama lagi dia ke koreksi ya, pullback ya setelahnya ya. Tapi uptrend-nya di sini, kalau kita gambarkan ya. Sebenarnya untuk ESA ini masih cenderung cukup bagus ya uptrend-nya ya. Memang di sini kurang lebih testing area resistennya 650, dia sudah presi breakout. Jadi selama dia di atas 650, menurut saya sih masih ada peluang ke 800. Memang ada potensial untuk sideways dulu atau koreksi. Kalau yang mau buy on weakness, kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu aja di area 45, 75, atau 600 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 600, kalau dia berhasil rebound ke atas 600, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik, kita tambah lagi, tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi posisi sekarang harus jepunya pasang stop loss-nya di 650 dan 600. Kalau mau tambah lagi atau average up, kalau sudah punya, kalau sudah berhasil naik ke atas 710, silakan buy. Bagi yang belum punya ya, kalau mau buy high-seller higher, atau average up, buy up dengan target berikutnya sekitar 800. Itu untuk ESA. Itu berdasarkan support resistance-nya untuk mingguannya. Kalau untuk daily chart-nya, di sini saya sudah gambarkan area buy-nya sama ya, 575. Jadi kalau dia turun, naik ke atas 575 atau ke atas 600 ya di sini ya. Jadi naik ke atas 600, kita buy. Naik ke atas 625, tambah lagi. Naik ke atas 650, tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 710 ya di sini high-nya ya, boleh tambah lagi atau average up, atau yang belum punya, kalau mau buy high-seller higher, silakan. Naik ke atas 750, boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya sekitar 800 ya. Jadi itu kurang lebih targetnya untuk ESA ya. Jadi kalau kita lihat ESA ini, dia masih ada peluang untuk naik lagi lebih tinggi lagi ya. Seperti ini ya, all time high bisa ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian enggak ya. Selama dia uptrend-nya masih cukup bagus, kita masih bisa hold ya. Yang penting di sini adalah pasang trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya ya, di mana kita pasang trading stop-nya, di mana kita pasang stop loss-nya ya, seperti itu ya. Kemudian kalau dia berhasil break out atau naik ke atas, di mana kita, istilahnya buy up atau average up ya, seperti itu ya. Jadi untuk ESA ini masih cukup bagus potensialnya. Potensialnya, kalau mau buy, bisa buy on weakness atau tunggu break out ya, seperti itu ya. Jadi pilih salah satu yang mana ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk BABB. Jadi BABB ini, memang kalau kita gambarkan ini terlihat banget ya, setelah right issue dia di bawah turun ya. Tapi dalam 3 minggu terakhir dia sudah mulai rebound. Nah, apakah dia minggu ini dan minggu depannya dia masih bisa naik? Kalau menurut saya sih masih ada potensial ya. Jadi yang sudah punya, selama dia bertahan di atas 210, dia masih cukup bagus ya. Masih atap ruang untuk break out ke atas 258. Yang mau buy, buy sekarang boleh, tapi bertahan saja. Kalau naik ke atas 258, tambah lagi atau average up ya. Atau tunggu sekalian kalau dia sudah berhasil naik ke atas 258, kita buy. Resisten dekatnya di 328 dan 430. Itu untuk BABB ya. Silahkan di-check apakah ada aksi korporasi lagi, saya nggak tahu ya. Saya belum lihat beritanya. Kalau dilihat dari pergerakan harganya sih, sejauh ini dia masih akan berusaha untuk naik ke atas 258 ya. Jadi masih di bawahnya 258, jangan terlalu banyak. Walaupun ini sudah 3 minggu, sudah rebound lumayan kencang ya. Rebound-nya lumayan tinggi. Di sini pasang stop loss-nya di 210 bagian sudah punya ya. Kemudian dari delikatnya, di sini saya sudah gambar juga ya, di hariannya juga saya bahas juga. Untuk BABB di sini, dia masih ada peluang untuk naik lagi. Memang sebelumnya ya, kalau kita perhatikan ya. Kalau setelah naik tinggi, dia nggak lama lagi, dia koreksi ya, seperti itu ya. Jadi di sini, yang mau buy, ada 2 pilihan. Tunggu buy on the interest di area 199 ya. Jadi ini adalah titik breakout yang saya sudah pernah bahas ya. Naik ke atas 199, buy ya. Jadi sama juga kalau yang nggak mau buy sekarang, tunggu koreksi ya, tunggu di 199. Saya nggak menurutkan koreksi nggak ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Kalau mau buy sekarang, boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Pasang 3 stop-nya terdekatnya di, atau stop loss-nya di 234 dan maksimum di 199. Kalau dia naik lagi ke atas 258, silakan tambah lagi, atau average up, naik ke atas 28, tambah lagi ya. Naik ke atas 322, tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan dia lancar sampai target persetekannya di 380. Itu kurang lebih untuk BABB. Mudah-mudahan lancar ya, cukup ya, kurang lebih ya. Oke, berikutnya untuk GJTL. Jadi salah satu emiten punya investor Indonesia yang terkenal ya, LKH ya. Katanya sih Warren Buffett-nya yang dari Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini, dia memang kecenderungan lesu ya. Dia sudah lama banget ya, mulai dari kenaikannya dulu, dari 2020, rebound kencang, sampai 2021. Setelah itu dia cenderung sideways dan menurun ya. Nah, di sini ada, baris terpentingnya adalah 685 ya. Kalau kita perhatikan, eh maaf, 650 ya. Jadi 650 ini, kalau dia berhasil bertahan di atas 650, dia ada kecenderungan untuk naik target persetekannya di 745 dan 830 ya. Jadi kalau kita mundur ke belakang, ini 650 ya. Dari bawah dia naik, kemudian dia gagal, koreksi, kemudian dia breakout lagi. Jadi selama dia setelah koreksi ya, dia berhasil breakout lagi. Nah, di atas 650, disitulah kesempatan kalau kita mau buy on weakness, tapi belinya bertap saja. Jangan terlalu agresif karena volumenya masih belum terlalu banyak ya, seperti itu ya. Selama di atas 650, dia masih ada potensial ke 745 dan 830. Jadi, itu weekly chart-nya. Kalau untuk daily chart-nya, ini sudah saya gambarkan, resistance terdekatnya 685. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 685. Memang di sini ya, dia sebelumnya seringkali, ini sudah berhasil breakout, tapi nggak lama lagi dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Di sini dia akan menguji lagi. Kita jangan terlalu takut terhadap resistance ya. Jadi kalau mau buy, tunggu sekalian breakout ke atas 685 ya. Buy. Kalau sudah punya, atau kalau misalnya sudah buy ya, pasang stop loss-nya di 650. Jadi selama di atas 650, dia masih ada harapan ya. Di sini garisnya saya berikan. Naik ke atas 685, buy. Kemudian target berikutnya di 725 dan 760. Kalau di antara 685 sampai 725, kalau mau average up, ya silakan ya. Mungkin setiap pelipatan 10 rupiah, Anda tambah sendiri ya, buy up ya. Tapi saya nggak gambarkan garisnya, karena kalau terlalu banyak, nanti nggak kebaca angkanya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk GJTL. Berikutnya untuk Pegas ya. Jadi Pegas ini juga sudah saya bahas. Support-nya atau weekly-nya di 1250, resistance-nya 1425. Saya sudah sebutkan minggu sebelumnya ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1425, mau tambah lagi, atau yang belum punya, mau buy, silakan. Target pass berikutnya di 1545 dan 1640. Itu resistance terdekatnya ada dua ya, untuk minggu ini dan minggu depan ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi ke atas 1440. Dengan targetnya di 1880, seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah yang untuk Pegas. Kalau kita lihat dari garis-garisnya daily-nya, ini masih menarik ya. Jadi yang sudah punya selama dia di atas 1405 ya, dia masih cukup menarik. Sebelumnya, kalau yang lagi ngikutin saya, ini 1345 ke atas sudah saya sarankan untuk buy ya. Naik ke atas 1405, tambah lagi. Naik ke atas 1430, tambah lagi. Naik ke atas 1475, tambah lagi. Memang, lho Pak Sunar, setelah saya tambah lagi, lho kok turun lagi? Nah, sebenarnya sih selama di atas 1430 masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang ya, kalau sudah berhasil naik, dia koreksi lagi itu wajar ya. Tapi, kita jangan lupa aja pasang stop-nya atau stop-loss-nya di area garis-garis yang sudah saya berikan di bawahnya ya. Jadi, kalau sudah naik ke atas 1475, kadang-kadang wajar ya, masih koreksi di bawahnya ya, ditutupnya ya. Jadi, kalau selama di atas 1430 masih ada harapan. Kalau yang mau buy on weakness, tunggu aja di area 1345. Ya, saya nggak berakan turun nggak ya. Tunggu di area 1345, kalau berhasil di pound, percent buy, atau di area 1405 ya. Itu area terdekatnya. Artinya, kalau dia koreksi turun di bawahnya 1405, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1405 ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan aja dia berhasil naik ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, untuk pegas ya. Bentar. Oke, berikutnya. Untuk Ini sudah cukup ya, sudah 6 ya. Maafi, cukup ya. Sekian ya. Jangan lupa cek playlistnya di video deskripsi di bawah ini, untuk analisa salam yang lainnya ya. Untuk minggu ini ya. Jadi, ada beberapa video. Saya post, listnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Silahkan ditonton, bagi yang berminat. Kemudian, yang berhasil kenal di atas salam profit, jangan lupa join, subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan. Kemudian, bantu like, dan kasih komentar ya. Kalau ada komen, atau saran, atau pertanyaan, silahkan tulis ya. Kurang lebih sekian. Seperti biasanya, saya doakan selalu, semuanya selalu sehat, damai, dan sisa terlalu. Amin. Terima kasih banyak.